Kerja di Hongkong itu Waktunya ya teman-teman ya Lalu dibilang penak ya penak Lalu dibilang gak penak ya Kalau saya pribadi Memang saya sangat jarang sekali libur Ya tujuannya apa ya Tagi lemuran teman-teman Soalnya kebutuhan saya itu lebih penting daripada Apa keinginan Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya TKL Hongkong Wongbitar asli Jawa Timur Ya teman-teman Nah teman-teman di video kali ini Biasa ya makan Makan sambil Mungkin memberikan Penjelasan ya Karena masih banyak sekali Ternyata teman-teman itu Sing apa ya Bingung atau Gimana Padahal Saya itu sudah memberikan penjelasan Sing Sudah benar-benar jelas Bagaimana Saya itu bisa kerja di Hongkong itu Piyat atau prosesi Bagaimana caranya Ada yang ngomong itu Katarnya Awas nanti Masnya ini nipu Kalau saya mau nipu itu Buat apa ya teman-teman Saya disini ya Alhamdulillah Sudah Jalan 4 kontrak Mungkin subscriber saya Yang lama itu Sudah ngerti lah Saya disini itu Sudah lumayan lama ya teman-teman Dan saya itu Prosesnya resmi Saya pengen sedikit Menjawab Dan memberikan solusi Untuk teman-teman Agar Mungkin Yang pengen kerja disini itu Bisa mendapatkan job ya teman-teman Oke teman-teman disini Ini saya cuma makan Dengan blender Yang kemarin lusa ya Ini masih ada Jadi Saya masak kemarin lusa itu Masih ada Segini Dan bisa saya Makan untuk 3 tahun Oke teman-teman Kini langsung saja lanjut Tak sambil maaf Saya sambil Memberikan solusi Bagaimana Agar teman-teman Saya pengen kerja di Hongkong Khususnya laki-laki Itu bisa ya Tentunya dengan proses Yang resmi Nah teman-teman Jangan lupa Sebelum makan Berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Allah mengabarkan Afi marasakkan Awadzina Bismillahirrahmanirrahim 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 Makin lama Makin mantep teman-teman Makin saya memberikan penjelasan dulu Terus nanti saya lanjut Ma'am ya Soalnya ya Ma'am Sama ngobrol itu Kurang gimana Itu ya teman-teman Ya Oke lah teman-teman Jadi disini saya pengen Memberikan Penjelasan Yang benar-benar jelas Jadi mohon Untuk teman-teman semua Mungkin saudaranya Atau mas masih yang nonton video saya Yang pengen kerja ke Hongkong Lebih baik Kalau saya pribadi ya Lebih baik cari Tujuan negara lain Soalnya di Hongkong itu Laki-laki Sebenarnya belum bisa teman-teman ya Belum mas Samen ngomong belum bisa Tapi samen kok bisa ke Hongkong Dengan syarat Ada permintaan Dari majikannya Terlebih dahulu Jadi tanpa ada majikan Yang mencari Pekerja laki-laki Itu tidak bisa teman-teman Saya disini ngomongnya Yang proses resmi ya Di luar proses-proses yang lain Ya saya gak tahu Disini saya Ngomongin proses saya Dan proses saya ini resmi Jadi tanpa ada Job atau Pekerjaan Disini terlebih dahulu Itu gak bisa diproses Teman-teman ya Contohnya Saya banyak sekali Ada invokan Dan banyak sekali Teman-teman yang komentar Di channel youtube saya ini Mas carikan job Mas carikan job Terus ada yang Tiba-tiba ngomong Mas saya Sudah bayar sekian 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 Terus kira-kira itu Saya bisa terbang gak Saya bisa dapat job disini Enggak Waduh Itu kalau Itu kalau saya dapat Semacam sudhatan Seperti itu Apalagi sudah Suruh bayar dulu 99% itu Kemungkinan Yang gak Bukan kemungkinan Teman-teman Tapi itu jelas-jelas Penipuan ya Soalnya job disini Yang resmi itu Sama seperti Mbak-Mbak ITKW Itu yang proses resmi ya Teman-teman Jadi ya potongan gaji Selama 6 bulan Sama seperti saya Terus Untuk Semuanya Yang nanya saya Mas tolong carikan job Mas tolong carikan job Untuk suami saya Mungkin untuk pacar saya Mungkin untuk adik saya Saya memberikan solusi Yang terbaik ya Untuk teman-teman Mungkin yang sering nanya Seperti itu Jika posisi Kalian berada di Hongkong Alangkah baiknya Sampeian itu Mencoba mencari informasi Ke agensi Yang dulu Memproses samian Itu yang paling deket dulu Teman-teman ya Saya mantai kok Saya mantanya ke agensi samian dulu Kira-kira ada gak job Untuk laki-laki Saya jamin Pasti kebanyakan agensi disini Itu ngomongnya gak ada Ya soalnya kembali lagi Sulitnya Job untuk laki-laki itu Berdasarkan dari Permintaan majikan disini Teman-teman Dan kebanyakan disini itu Pekerja laki-laki itu Kebanyakan Ditaruh di mungkin Rumahnya itu Villa Atau Banglo-banglo Atau apa itu Mbak ITKW itu Kalau Saya pas libur ketemu itu Sering ngomong gitu lah teman-teman Jadi jarang sekali Ditaruh di flat-flat ya Yang mungkin ada Tapi kebanyakan di Desa yang rumahnya itu Bukan flat-flat itu ya teman-teman Dan kebanyakan jobnya Untuk laki-laki itu ya teman-teman Banyak sekali Sering Tanya saya Jobnya samian apa mas Semua job Yang berada disini itu Domestic helper teman-teman Yaitu ya Sama seperti mbak-mbak ITKW Mungkin kalau laki-laki Berhubung tenaganya itu Lebih Apa Lebih kuat dari Mbak-mbak ITKW Biasanya Majikanya itu Mungkin punya taman Mungkin punya Anjing banyak Mungkin Nyopir juga bisa Tapi kalau untuk Masalah sopir ini Saya belum bisa memberikan Penjelasan Sering jelas ya teman-teman Tapi untuk Job yang Sebenarnya Ada itu ya Sama seperti mbak-mbak ITKW Tergantung Majikanya itu Nyuruh apa teman-teman Tapi rata-rata itu Semua Domestic helper Jadi untuk mbak-mbak E Sering nanya saya Mas tolong Carikan job Sudah saya kasih Solusi yang terbaik ya Saman Coba cari Informasi di agensi Samian terlebih dahulu Kalau Kalau tidak ada Baru Saman Nanti Tanya ke siapa Siapa mungkin Yang mungkin ya Bisa membantu Samian Tapi kalau suruh Bayar dulu Kalau Ada yang ngomong Ada job disini Tapi bayar sekian-sekian Lebih baik Jangan ya teman-teman Terus apa nih teman-teman Saya mau Apa yang membahas Apa Terus gini teman-teman Lek Saumpomo Samian kan Bih majikan ya teman-teman Saman disini itu Punya majikan Saman punya majikan Saman coba tanya Kira-kira Sampean Butuh pekerja Laki-laki Atau tidak Tapi kebanyakan ya Kebanyakan lagi Kalau rumahnya itu Di flat flat itu Rata-rata mereka Menolak teman-teman Soalnya proses Untuk laki-laki itu Mohon maaf Ini yang saya tahu ya teman-teman Ini yang saya tahu Dulu waktu di PT itu Majikan mengambil Pekerja laki-laki itu Lebih mahal Daripada Mengambil Mbak-mbak ITKW Mungkin kalau kebanyakan Rumah flat flat itu kan Ya Keberatan Soalnya kenapa Soalnya untuk Pekerjaan sendiri kan Cuma Karena rumah Rumah flat itu kan Ya seperti itulah Teman-teman ya Gak terlalu lebar Cuma Cuma satu kotak Terus Ruangannya itu Dibagi-dibagi Kecuali Kalau majikan Samian Berada di Daerah Mungkin Yunlong Yunlong Terus daerah Saikung Terus daerah mana ya Pokoknya Model-model itu Perdesaan itu Kebanyakan Kalau Samian Tanya itu Ya siapa tahu ya Teman-teman ya Namanya rezeki itu kan Gak tahu Kemungkinan ada Tapi kalau memang Sampean itu Memang benar-benar Mencari Memang benar-benar Mencoba Mencari informasi Insya Allah Ada jalan Tapi diingat Tapi diingat lagi Teman-teman Gak usah Kalau disuruh Bayar dulu Mending Gak usah Mending Cari tujuan Negara lain Soalnya di Hongkong Sendiri Kerja di Hongkong Itu Waktunya ya Teman-teman ya Lalu dibilang Penak ya penak Lalu dibilang Gak penak Ya akan Gak penak Kalau saya pribadi Memang saya Sangat jarang Sekali libur Teman-teman Ya tujuannya Apa ya Tagi lemburan Teman-teman Soalnya kebutuhan Saya itu Lebih penting Daripada Apa Keinginan Soalnya saya Ya itu Teman-teman Yang membutuhkan Apa ya Tujuan saya Itu disini Mencari Tabungan Soalnya ya Bismillahir Semua Orang Yang mungkin Merantau itu Pengen Kedepannya Nanti Kalau pulang Kampung Atau sudah Gak kerja Di luar negeri Itu Di rumah itu Bisa ada Usaha sendiri Ya teman-teman Bismillahir Ya akulah Teman-teman ya Aku soalnya ya Sebenarnya Banyak sekali Membuat video Tentang Bagaimana Proses Terus Saya merekomendasikan PT apa itu Sebenarnya Semua sudah Saya jelaskan Secara jelas 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 ya Teman-teman Tapi ya mungkin Banyak sekali Teman-teman Yang Apa Enggak Menyimak Tapi terus Terang Kalau disuruh Untuk mencarikan Majikan itu Saya tidak Bisa Teman-teman Kemungkinan Kalau ada Ya mungkin Nanti bisa Saya infokan Soalnya Posisi saya Disini itu Kerja Ya Enggak Esau Metu Teman-teman Enggak Esau Keluar Enggak Bisa Tanya Sini Enggak Bisa Tanya Sana Mungkin Kalau Mbak Mbak E Yang Berada Disini Yang Libur Sering Atau Liburni Minggu Itu Bisa Informasi Tapi Disini Sudah Lumayan Banyak Teman-teman Mas-masi TKS Yang Kerja Disini Kalau Proses resmi Seperti itu Teman-teman Untuk Proses Yang Diluar Resmi Saya Juga Enggak Tahu Teman-teman Saya Mau Makan Dulu Di video Kali Ini Saya Menjelaskan Beberapa Keluhan Keluhan Teman-teman Saya Tidak Bisa Menjawab Satu Per Satu Di kolom Komentar Intinya Tetap Semangat Jaga Selalu Kesehatan Tunggu Video-video Saya Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye